Halo teknolovers, pengamat militer beberkan penyebab X-TNI kabung KKB Papua, sebut adanya pergulatan batin sudah menjadi rahasia umum dan bukan hal baru untuk saat ini, jika ada mantan anggota tentara nasional Indonesia atau TNI yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Mantas adanya pembelotan anggota TNI ke KKB Papua tersebut, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah ada iming-iming yang dijanjikan atau bahkan karena alasan solidaritas sesama putra Papua? Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini akan kita ulas penjelasannya. Seorang pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ICS, Hairul Fahmi, membeberkan beberapa alasan dan penyebab pembelotan X-TNI pada KKB. Awalnya, Hairul menjelaskan bahwa di medan tempur, seperti terkait operasi untuk penumpasan KKB di Papua, mental prajurit tidak dapat dipukul rata. Hal tersebut terlihat dari adanya praktik buruk yang dilakukan Oknum TNI dengan bekerja sama ke KKB Papua, seperti menjual senjata hingga pembelotan. Di lansi dari Tribun News, menurut Hairul Fahmi, di medan tempur, kekuatan mental prajurit tidak bisa dianggap sama rata. Fakta kita melihat sejumlah praktik buruk penjualan senjata dan amunisi oleh Oknum prajurit pada kelompok yang mestinya mereka tumpas. Selain itu, ada pula sejumlah prajurit TNI yang dikabarkan telah membelot ke pihak KKB. Satu alasannya, tidak tahan melihat kekerasan yang dialami oleh saudara-saudaranya warga Papua. Dengan adanya fakta tersebut, Hairul menegaskan bahwa peluang pembelotan seperti anggota TNI bergabung ke KKB selalu ada dengan berbagai cara seperti intimidasi, iming-iming materi, dan alasan ideologis. Hairul pun mengungkapkan besar kecilnya peluang terjadi pembelotan bergantung dari TNI mampu menjaga moral dan mental prajuritnya. Selain itu, TNI juga harus mampu melakukan propaganda yang kuat dan efektif demi meraih simpati dan dukungan. Tidak hanya itu saja, menurut Hairul yang paling penting juga adalah kemampuan menghindari terjadinya praktik buruk dan kekerasan yang tidak patut atau implorer violence oleh prajuritnya di medan operasi di Papua. Hairul pun menjelaskan propaganda pemerintah terkait KKB yang dilabeli sebagai ekstremis, jahat, dan pengacau masih kalah dengan propaganda dari KKB sendiri yang melabeli organisasinya sebagai wujud perjuangan pembebasan Papua dari Indonesia. Istilahin, Hairul menduga pembelotan oleh prajurit TNI dimungkinkan lantaran adanya pergulatan batin yang luar biasa selama melakukan operasi di sana. Dengan adanya keadaan tersebut, akan menjadi sasaran empuk dari lawan untuk menyerang psikologis dari prajurit TNI tersebut. Dengan kondisi tersebut, Hairul pun meminta agar Mabes TNI mampu membentengi para anggotanya mental ideologis. Dilansi dari berbagai sumber berdasarkan trunutan sejarah, setidaknya ada enam anggota TNI yang bergabung KKB sejak tahun 1970. Mereka memutuskan untuk berbalik arah melakukan perlawanan terhadap bangsa Indonesia. Berikut ini diaretan nama-namanya. Lukia Yematuan alias Lukius Lukia Yematuan alias Lukius sudah bergabung dengan KKB Papua sejak Februari 2021 ketika ia menghilang dari tempatnya bertugas. Bergabungnya Lukius dengan KKB ini disampaikan oleh Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Sebi Sambom, pada Jumat 16 April 2023. Menurut Sebi, Lukius bergabung dengan KKB Papua atas kesadarannya sendiri. Dia menambahkan, Lukius telah menyerang tempatnya bertugas pos TNI di Bulapa saat awal bergabung dengan KKB Papua. Sebi menyebut Lukius berhasil menembak tiga prajurit TNI dalam serangan itu. Aksi pengkhianatan yang dilakukan Lukius juga telah dibenarkan Jenderal Pum TNI Andika Perkasa saat masih menjabat sebagai Kepala Stab Angkatan Darat atau Kasat. Andika mengatakan, Lukius yang berpangkat peratus sudah terdeteksi bergabung dengan KKB Papua sejak Februari 2021 ketika meninggalkan pos tempatnya berjaga. Sebelum bertugas di Papua, Lukius yang lakir di Wamena ditempatkan di Jawa Tengah. Yotam Bugiange Yotam Bugiange juga tergabung dengan KKB Papua setelah menghilang dari tempatnya bertugas di Kompi Kesenggi, Kabupaten Kerom, Papua pada 17 Desember 2021. Ia kabur membawa satu pucuk senjata SS-26 pada Jumat 17 Desember 2021 di sore hari pukul 17.00 saat melaksanakan tugas jaga. Sama seperti Lukius, Yotam juga putra asli Papua yang lahir di Nduga pada 24 Mei 1999. Gabar terbaru menyebutkan, Yotam Bugiange kini telah menjadi pimpinan sebuah KKB Papua di wilayah Nduga. Pada 26 Mei 2023 lalu, KKB pimpinan Yotam menyerang aparat TNI Polri yang sedang patroli di kampung Nogolait dan menyebabkan terjadinya kontak tembak. Dikutip dari tribunpapua.com, aksi serupa kembali terjadi pada 29 Mei 2023 dan menyebabkan 162 warga kampung Nogolait mengungsi ke kota kenyam. Meski terbilang pendatang di KKB Papua, sosok Yotam disebut-sebut ditakuti Egyanus Kogoya. Wah, agenis juga ya, sosok Egyanus aja takut. Just for information, Egyanus juga terkenal sebagai pimpinan KKB di Nduga yang kejam. Apal raya senduga AKBP Rio Alexander Panelewan mengungkapkan, Yotam dan Egyanus awalnya sempat bekerjasama. Yang pun setelah itu, Egyanus dan Yotam berpisah membentuk kelompok masing-masing. Mendasarkan informasi yang didapat Rio, Yotam dan kelompoknya berada di sekitar distrik kenyam setelah sempat pergi ke Yahukimo. Ia menduga keberadaan Yotam di distrik kenyam membuat Egyanus tak lagi mendekat ke tempat itu. Z. J. V. Rum Koren Selanjutnya, ada mantan anggota kosrat Zed Javet Rum Koren. Resmi bergabung dengan KKB Papua pada tahun 1970-an. Ia bahkan dianggap menjadi pimpinan tertinggi organisasi Papua Merdeka. Zed Rum Koren disebut-sebut tergabung dengan KKB Papua lantaran tidak puas akan kinerja pemerintahan Indonesia. Sebelum bergabung dengan KKB Papua, Rum Koren adalah anggota TNI. Ia pernah menjalani pendidikan di sekolah calon perwira di Bandung tahun 1967. Ia Rum Koren, mayor tituler TNI ade Lukas Rum Koren, adalah tokoh yang ikut memperjuangkan Irian Barat menjadi bagian Indonesia. Sang ayah pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung di era Presiden RI Soekarno. Rum Koren meninggal pada 12 Oktober 2010 di kediamannya di Wageningen, Belanda. Senatsol alias Ananias Yelak Di posisi selanjutnya, ada Senatsol yang merupakan juga bantuan anggota TNI yang melarikan diri usai terlibat jual-beli amunisi dengan KKB Papua di Tim Ika pada 2018. Diketahui, ia merupakan aktor utama pembunuhan Staf Komisi Pemilihan Umum Yahu Kimo pada Agustus 2020 dan juga pembunuhan dua personel TNI ade di Yahu Kimo pada Mei 2021. Senatsol ditangkap tim gabungan TNI-Polri pada 2 September 2021, setelah dua tahun menjadi puron Polres Yahu Kimo. Tersandiri, Senatsol ditangkap bersama lima anggotanya. Saat ditangkap, Senatsol melakukan perlawanan saat ditangkap. Akibatnya, tim gabungan TNI-Polri Satgas Nemangkawi pun melepaskan tembakan hingga mengenai bagian kaki Senatsol. Hampir satu bulan setelah ditangkap, Senatsol meninggal ketika dirawat akibat luka tembak di kakinya. Ia meninggal di RS Bayangkara, Jayapura pada 26 September 2021. Elisar Awong Jurubicara OPM Sebi Sambo mengungkapkan ada nama mantan anggota TNI Elisar Awong yang tergabung dengan KKB Papua di tahun 80-an. Dilansir dari Tribun News, Awong adalah pria kelahiran Pulau Numfor, 4 Juli 1948. Dia yang lulusan SMP pernah bertugas di Resimen 12 Irian Barat Papua. Awong membelot dari TNI pada 1984 dan memutuskan bergabung KKB Papua. Ia pernah dipenjara pada 1989 setelah ditangkap oleh TNI. Meski sempat dijatuhi hukuman mati, Awong dan semua tahanan politik Papua Barat dibebaskan pada 2000 saat reformasi di Indonesia. Awong meninggal pada 15 Juni 2018 dalam perjalanan dari Kaimana ke Bintuni saat menjalankan tugas organisasi Papua Merdeka. Surabut Selain Elisar Awong, Sebi Sambom juga menyebut anggota TNI Surabut dari Batalion 753 Arfai Manokwari. Surabut menurut Sebi bergabung KKB Papua pada 90-an. Nah, itulah tadi ulasan seputar penyebab XTNI gabung KKB Papua. Menurut teknologi, gimana nih? Nulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!